Saya masih ingat dulu kelas 3 SMP Wali kelas saya itu guru matematika yang killer di SMP saya Nah, wali kelas itu sebagai guru matematika Dia membuka les privat di rumahnya Pesertanya ya murid-murid di kelasnya Tapi karena saya waktu itu Ya malu minta uang untuk ikut les sama orang tua Akhirnya saya nggak ikut les Karena nggak ingin membebankan orang tua saya Nah, sebetulnya les privat sih wajar-wajar aja Mungkin ada anak yang perlu tambahan di luar kelas Agar bisa memahami konsep dan perhitungan dengan sangat baik Cuma masalahnya Agak ada penyelewengan di situ Dalam bentuk Katakanlah misalnya besok mau ada ulangan Atau puis atau tes matematika Sehari sebelumnya Itu si para peserta yang les privat di guru itu Diberikanlah jawaban atas soal yang akan keluar besok Dijelaskan oleh sang guru tersebut Soalnya, jawabannya, cara menjawabnya seperti apa gitu ya Nah, yang nggak ikut les privat nggak dapet hal itu tuh Jadi ada privilege bagi yang ikut les Jadi akhirnya ketika yang saya nggak ikut les Besoknya ikut ulangan Saya terbingung, kebingungan ya Kok ada soal kayak gini ya Kayaknya nggak pernah diajarin sama gurunya Bagaimana cara menjawabnya gitu ya Akhirnya ya udahlah pasrah saja Terus teman-teman saya yang ikut les itu ketawa-ketawa gitu Wah kan kemarin kan udah dibahas nih kayak gini, kayak gini, kayak gini Buset, saya bilang, sudah dibocorkan rupanya Ya, tapi akhirnya keadilan muncul juga sih Saat evaluasi belajar tahap akhir nasional atau EFTANAS Kalau dulu juga ada yang bilang namanya UN Itu teman-teman saya ikut les privat itu Ternyata tidak bisa mengerjakan soal yang muncul di EFTANAS Karena kan tidak diberikan oleh si guru yang memberikan les privat Akhirnya Alhamdulillah nilai saya bagus Nilai teman-teman saya yang ikut les privat Tapi hanya mengharapkan jawaban untuk kuis atau ulangan Itu nilainya nggak bagus Nah pelajaran disini adalah Jangan pernah kita melakukan sesuatu yang melanggar hukum Itu hukum agama atau hukum pemerintah Ya, atau hukum negara Pasti nanti nggak bagus Ingat pepatah, siapa menabur angin akan menuai badai Jadi terus berlaku jujur Karena orang jujur itu hebat